Kita walisian dari informasi yang pertama, penyakit diphteri yang terjadi di Jawa Barat memaksa pemerintah provinsi daerah Jawa Barat menetapkan status kejadian luar biasa. Penyakit yang diakibatkan bakteri ini menyebabkan 13 orang pasien meninggal dunia di Jawa Barat tahun 2017. Pemerintah provinsi Jawa Barat menetapkan status kejadian luar biasa setelah adanya temuan 131 kasus dan 13 diantaranya meninggal karena penyakit diphteri sepanjang tahun 2017. Untuk mencegah penyebaran meluas dalam waktu dekat akan dilakukan imunisasi serentak di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Kita meminta dua hal. Yang pertama, meminta kepada para pihak, pihak tenaga kesehatan supaya mengejar siapa saja masyarakat kita yang belum diimunisasi. Siapapun orangnya, mereka berhak diimunisasi dan berkewajiban diimunisasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta kepada masyarakat jangan ada yang menolak imunisasi karena tidak mungkin negara menugikan warganya. Pasti negara ingin menyelamatkan warganya. Selain tingkat kesedaran masyarakat akan mempentingi imunisasi masih rendah, kekebalan komunitas juga urung terbentuk akibat dilema warga akan halal dan haramnya vaksin yang diberikan. Ikusinya jasaran dari mereka itu karena agama Islam terhadap produk ilmu pengetahuan yang diambil nilai manfaatnya untuk kita. Kalau dibiarkan itu berarti terjerumus dalam kerusakan diri-diri kita. Kuhuan pusakum itu diperintah untuk segera menjaga diri. Penyakit dipteri disebabkan oleh bakteri Korinebacterium yang mampu menyebabkan resiko kematian pada penderitanya apabila sistem imunitas tubuh tidak terbentuk secara optimal. Jalan satu-satunya melalui vaksin antibakteri dipteri. Rumah Sakit Umum daerah Hasan Sadikin pada tahun ini saja menerima pasien dipteri sebanyak 11 pasien dan dua diantaranya meninggal dunia. Ini adalah akibat adanya suatu kesenjangan dari imunitas. Apakah akibat kemungkinan besar, akibat banyak yang imunisasi tidak lengkap malah imunisasinya tidak dilakukan. Sehingga kita berharap tidak terjadi lagi demikian. Apabila kami mendapatkan dari keluarga ini tampaknya memang masih belum ada pengetahuan yang baik bagaimana pentingnya imunisasi. Penyakit dipteri tidak hanya mengancam anak-anak, namun juga pada orang dewasa. Setiap orang dewasa perlu melakukan vaksin dipteri ulang 10 tahun sekali. Artabi Maaditya, Bandung.